Timnas Indonesia U22 membukukan kemenangan kedua di ajang SEA Games dengan menudukan Timur Leste 01. Untuk informasi selengkapnya, saya menuju ke korespondensi NN Indonesia Mardika Utama di Kuala Lumpur, Malaysia. Dika, apa makna kemenangan ini bagi Timnas U22 ini? Ya, selamat petang waktu Malaysia Yuda. Indonesia berhasil menang 1-0 atas Timur Leste pada match day ketiga. Dan ini juga sebuah kemenangan yang disyukuri oleh para pemain Indonesia. Tetapi di balik kemenangan Indonesia sore hari ini, ada sejumlah catatan dan evaluasi yang sudah dicatat dengan sangat baik oleh Louis Mila. Karena kemenangan 1-0 atas Timur Leste ini harus dibayar mahal dengan Evan Dimas Dermono, pemain kunci di lapangan tengah yang tidak bisa tampil untuk pertandingan selanjutnya melawan Vietnam pada tanggal 22 Agustus nanti. Karena terkena akumulasi kartu kuning. Kartu kuning ini didapatkan Evan Dimas pada menit ke-90 saat dirinya dijatuhkan di depan kotak penalti. Namun setelah itu terjadi insiden dengan antara beberapa pemain dan wasit justru memberikan kartu kuning pada Evan Dimas. Dan satu kartu merah untuk pemain dari Timur Leste. Tadi selepas pertandingan saya sempat memawancarai Evan Dimas dan ia mengaku sangat kecewa dengan keputusan wasit. Tetapi ia percaya bahwa teman-temannya bisa mengisi kekosongan posisi yang ia tinggalkan dan juga bermain dengan baik dan optimistis. Bisa meraih hasil maksimal melawan Vietnam pada hari Selasa Nantu yang akan menjadi pertandingan penentu untuk Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah kalau kita bicara lagi soal jalannya pertandingan selama 9 menit tadi, yaudah memang berlangsung sangat seru, berlangsung sangat ketat. Ada jual beli serangan, ada peluang-peluang yang tercipta bukan hanya dari Indonesia saja. Tetapi Timur Leste yang diakui oleh pelatihnya tadi pada saat memberikan keterangan pada awak media mempunyai banyak kekurangan ataupun juga mempunyai banyak minim persiapan. Tetapi bisa beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Bahkan beberapa kali tendangan pemain dari Timur Leste ini membahayakan gawang yang dijaga oleh Kurniawan Aji dan juga keeper pengganti Satriya Tama. Tadi juga memang permainan keras diperagakan oleh tim dari Timur Leste mengakibatkan beberapa pemain tercedera. Februari hari ini di saib kiri yang bermain sangat eksplosif, mendobrak pertahanan dari Timur Leste. Beberapa kali dijatuhkan sampai akhirnya ia harus digantikan oleh Sadio Ramdani. Begitupun dengan keeper utama Timnas Indonesia yang juga tapak mengalami cedera tadi pada bagian lutut. Tetapi saat kami konfirmasi kondisinya masih memungkinkan untuk kembali diturunkan. Nah, tadi Louis Mila sedikit menarik untuk menyatakan bahwa strategi akan ditampilkan pada pertanyaan. Juga akan sedikit berbeda mengingat Evan Dimas akan tidak bisa bermain. Bukan tidak mungkin nanti Ezra Walian akan berduet bersama Marinus Wanewar. Yang tadi juga sempat mencetak satu gol untuk kembali Evan Dimas yang mundur sedikit ke belakang untuk mengisi pos pemain nomor 10. Dan Ezra Walian sendiri sebenarnya tadi sudah dipersiapkan, sudah melakukan pemanasan. Tetapi tadi keeper mengalami cedera akhirnya ia harus diganti. Tetapi menurut keterangan dari official tim bahwa keeper masih dalam kondisi yang baik memungkinkan untuk kembali diturunkan. Ada sejumlah kendala yang diakui oleh Louis Mila pada pertandingan hari ini. Di antaranya adalah waktu jeda pertandingan dari satu pertandingan ke pertandingan lain yang sangat pendek. Dan itu membutuhkan recovery sehingga dirinya harus melakukan rotasi pemain yang cukup banyak di berbagai lini. Kecuali di lini belakang yang ditempatkan oleh Hans Amuyama. Terutama pada bagian sayap kiri dan sayap kanan memang selalu terjadi rotasi. Jika kemarin pada 17 Agustus maksud saya di pos sayap kanan diisi oleh Yabe Seroni pada hari ini diisi oleh pemain lain. Dan di sayap kiri pun Febri Hariyadi yang tidak dimainkan melawan Filipina. Dimainkan pada hari ini melakukan recovery pada pemain yang pada tanggal 17 Agustus selalu bermain full 90 menit. Kita akan menunggu seperti apa dari tim nasional Indonesia untuk menghadapi lagam melawan Vietnam. Karena meskipun kemenangan sudah dikantongi pada hari ini ada sejumlah catatan yang seperti saya katakan tadi yang tentu harus diperbaiki. Tetapi kalau kita bicara soal posisi Indonesia di kelas men sementara grup B. Saat ini posisi Indonesia berada di posisi kedua dengan raihan 7 poin. Dari hasil dua kali menang dan satu kali seri pada pertandingan pertama melawan Thailand. Menarik untuk ditunggu nanti seperti apa racikan formasi yang akan ditampilkan oleh Luimia pada pertandingan melawan Vietnam. Tetapi untuk saat ini pemain akan diistirahatkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan kembali kondisi fisiknya. Dan kembali berlatih menyiapkan taktik, fisik, dan strategi untuk pertandingan selanjutnya. Yuda. Terima kasih.